hai 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 guys balik lagi di lambs reptile Selamat Idul Adha buat yang menjalankan terus selamat berkorban ini sudah dua hari pasca Idul Adha ya dan kita dapat stok daging kambing ini daging kambing dan daging sapi kita lagi jemur sama resisaan lele udah lama banget nih di kulkas nggak tahu sejak kapan cuma nanti kita sekalian dikasih jadi hari ini judulnya makanan kurban daging kambing daging sapi plus lele Oke nih si pukuh masih hancur banget kulitnya Hai moga-moga cepet deh lancar gitu ya terus nafsu makannya juga jadi berkurang banget apa ya bingung juga ya gue belum pernah mengalami hal seperti ini ya cuma bener deh kandang itu berpengaruh kalau udah gede teguh kalau kandang kalian nggak bisa kena matahari kalian kasih proper ini deh proper lampu jangan sampai berantakan kayak gua nih kulitnya Oke kita lihat di deket ya misi puku tuh lihat bisa dilihat kulit keringnya sampai ke belakang dan ini hasil dikasih kemarin paselin tapi kayaknya nggak ngaruh tetep aja hancur gua kira dengan kasih paslin dia akan jadi lembab gitu ya ternyata enggak sama aja di sana pupuhi di sana di ujung kita bisa lihat kulit ekornya kacau puku banget warnanya jadi redup banget ya cuma kita tetap usah aja terus ya Nah kita bisa lihat tuh si pukuhi ngeliat pukul gerak dia udah mulai gerak mau bersiap-siap menggigit gua nggak tahu kenapa betina ini begitu galak ya cuma nanti bakalan ini bakalan ribet di proses breeding kalau gua nanti menuju proses breeding kalau betinanya sampai galak gini cuma eh semua bisa dilakukan jadi tetep terus usah aja Oke kita mau motong-motong dagingnya nanti kita lanjut kasih makan ya nah oke guys ini udah kita potong-potong dagingnya baru kerasa perbedaannya dari daging kambing sama daging sapi daging kambing itu warnanya kayak gelap gitu ya merah marun gelap kalau sapi lebih ke merah darah gitu dan teksturnya juga beda banget tadi pas dipotong ini daging kambing tuh kayak keras gitu ulet-ulet kayak keras mungkin ini nggak baik buat tegu kali ya itu reptil karena kemungkinan besar nih bakalan lama kalau diproses di badan kalau daging sapi tadi gampang banget potong-potongnya Oke nanti kita kasih ya guys karena ini masih dingin jadi kita jemur dulu leleknya aja masih beku tuh oke nanti kita lanjut Oke guys kita mau tes untuk makan kita panggil dulu pokoknya eh Puhi kita coba gua habisin daging kambing ya ini udah datang ya Oke tampaknya dia bisa memakan daging itu dengan baik ini akan diproses lama jadi gue pakai puku untuk tester eh si Puhi betinanya karena putih udah gendut kemungkinan bisa empat hari baru makan lagi nih kayaknya karena lapar jadi dia makan lah pasti kita nggak mix dulu untuk daging kambing ini karena kayaknya gua rasa agak berbahaya ya cuma gua mau puasin aja dia makan untuk saat ini karena dari kemarin makanya cuman dikit eh gua schedule-in makan cuman beberapa ini doang mencit kecil oke kenyang kayaknya Hai stok masih banyak gua kasih sapi dulu Hai si puku ini makan eh Puhi ini betinanya makannya gila banget guys Hai mungkin nggak bisa dibilang nggak kenyang ya kali ya udah banyak nih yang dia makan Hai udah kenyangnya ya masih juga gua gua nggak begitu mikirin ya seberapa gendutnya si Puhi ini karena ternyata susah banget buat ngurusin Hai ya onernya juga gendut kali terus guys makan Hai ya kalau dia doyan sih ini momen Idul Adha hari perayaan jadi Hai makanlah sepuasnya iya terus guys bisa abis ini dia sendiri hai 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 nih mix nih dari daging kambing ke sapi masih mau Wow udah kenyang nih dia udah berat badannya kabur Hai bilang makasih kek kabur aja bersihin mulut oke tuh si Puhi betinanya udah makan tuh daging kambingnya banyak dengan sapi perutnya udah membengkak hai 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 mungkin dia nanti butuh jemur jadi kita mau taruh di tempat yang bener yang ada ininya yang ada bah matahari ya Oke biarin dia nikmatin jemuran dulu sini kita nyari si Puhi sekarang nyari si Puhi buat kasih makan Oke kita lanjutin dulu ya Oh iya sebelumnya walaupun si Puhi gagal shading nih betinanya tapi tetep kulitnya nggak pecah-pecah kayak si Puhu pecah di sini doang nih sini doang dan itu udah nggak ada lagi Hai Oke kita nyari Puhu dulu ya jantannya seperti biasa jantannya lagi gali-gali tuh lagi mainan kita eh eh bawain makanan biar dia mendeketin Oke dia udah nyium baunya dia udah nyium baunya dia udah deket-deketin kita nih guys up sorry 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 Oke ini dia kita bawa ke tempat yang nggak ada banyak debu hancur banget kulitnya ya bisa kita lihat si Puhu ini tapi Alhamdulillah makannya masih oke menurut banyak orang tuh gua harus sebenarnya nggak dikasih makan ya biar shadingannya selesai dengan bagus tapi ya gua ngeliatnya juga kasihan gitu kalau dia nggak makan tuh maaf semakannya dikit kan baru berapa kali dia udahan Nah kita hijack nih dengan lele karena lele salah satu makanan kesukaannya dia Oh pasti mau jadi salah satu strategi buat kalian kasih makan untuk hewan-hewan kalian yang males makan itu kalian mix makannya dengan sesuatu yang mereka suka jadi di awalnya ini tuh sesuatu yang biasa aja yang mereka enggak begitu doyan tapi terakhir-terakhirnya kalau mereka udah males makan langsung kasih eh kesukaannya ini disini si puku ini sukanya sama lele nih jadi kalau dia udah enggak mau makan kita kasih dengan tambahan lele Hai nyangkut tuh kayaknya di tenggorokan kemungkinan benar-benar kemungkinan salah soal puasa dan shading tapi ya kasihan juga kalau hewan kita nggak makan ya di sini gua owner yang kemungkinan besar ceroboh kali ya cuma karena ini vlog tentang reptil tentang tegu jadi ya kesalahan-kesalahan yang gua lakukan bisa jangan kalian lakukan gitu ya cukup gua aja gua mencoba banyak metode dan itu semua buat kalian yang nonton video juga ini pelajari mulai dari yang bisa dilakukan dan seharusnya tidak dilakukan pada hewan kalian khususnya tegu ya Oke stok masih lumayan tapi kemungkinan dia juga bakalan lapar lagi nanti eh belum kita kasih kambing nih mungkin baunya beda jadi dia bakalan mau kalau tampaknya tidak kita taruh dulu stok makan ya si Puhi kayaknya udah mau kabur nih gue takut dia jatuh karena badannya berat jadi kita lepas di bawah Oke berat banget sih berat banget ini kayak enak bayi Oke kita biarin lepas dulu biar dia nikmatin dulu free room dan kebebasan Nah tugas selanjutnya kita adalah membersihkan semua kandang tikus ini ganti serbuknya sampai ke atas-atas tuh stok tikus lagi melimpah sampai gue gabungin nih sampai gue gabungin anakannya gara-gara tempat nggak muat tuh ini dua indukan yang nyetein satu pasiennya tapi mau apa lagi karena stoknya lagi banyak banget guys tikus anakannya anakannya anak karena ini anakannya yang kemarin yang udah agak gede udah mulai habis wah gila ada yang ngelahirin lagi kacau nih tikus emang ah gue baru sadar nih tikus kacau gini masa gue tinggal dia ngelahirkan padahal ini project buat makan ini bukan buat breeding lahirin juga ya sudah lah rezeki anak-anak yang udah gede tuh kayak gimana ya kayak gini nih anak-anak yang udah lumayan gede tuh yang udah bisa ngeliat mungkin nanti bahkan kita pisahin dan kita gabungin nih semua anaknya kalau udah nggak nenen ya ini masih pada nenen ntar kita gabungin biar space tempatnya dikit karena ini banyak banget space tempatnya kebuangnya dan ini nih tempat minum gua banyak yang rusak jadi gua nggak bisa naruh banyak tikus di banyak tempat oke lah nanti kita lanjut lagi guys eh sampai makanannya habis deh kita lihat sampai akhir nanti ya oke guys ini dia kandang udah gua bersihin semuanya dan gua apa set sedemikian rupa jadi alhamdulillah nih ada dua sisa kandang kosong tuh di atas yang bisa stok nanti di kita gunain nih gua mau update sekalian update tikusnya nih ini baru lahiran di atas jadi gua nggak gabung disini juga baru lahiran anaknya banyak banget guys mana enji mau lihat mana lihat es krimnya es krim apa nih tuh es krim KFC nah nih oh ini gua gabung nih jadi ada indukan yang lahirannya cuman dikit itu yang masih merah-merah banget banget itu baby baru yang gua gabung jadi biar space yang nggak terlalu penuh gua gabung disitu guys lanjut ini anakan yang belum melek jadi gua nggak gabung masih terpisah nah ini indukan-indukan dan baby yang udah gede gua masukin gabung jadi satu disini jadi biar dia disini buat breed lagi sama buat pakan ini baby-baby yang gua gabungin jadi satu yang udah melek cuman ini masih kecil banget ini kurang lebih ada 20-25an disini juga baby-baby yang gua gabungin disini juga baby-baby yang gua gabungin yang udah pada melek jumper-jumper ada 30-an di bawah ini baru lahiran baru banget masih merah dan masih tembus pandang badannya ini udah mulai gede tapi masih melrem dan ini yang terakhir masih merem juga ini anaknya gabungan kayaknya soalnya banyak banget nih wah hemat tempat jadi tempat yang kecil-kecil ini nggak gua pake oke ini tegunya udah gua masukin kandang tadi gua siram gua semprot ke air tapi sayang nih makanannya masih ada sisa dikit ini kalau di Hanamasa lumayan guys ya ya eh oh ini ini kembali jepitannya kita coba kasih si puku dulu karena sayang ya kalau dibuang oke dia udah melet-melet apakah akan dimakan atau hanya dijilat-jilat saja tidak tertarik guys si puku ini makannya jadi berkurang gara-gara shading nggak bener tapi lumayan tadi kan bisa makan lele oke kita skip kita ke Puhi mau dia no tukang rusuh udah ngerusak air aja nggak ada kata kenyang buat ini enak sini jadi kemungkinan besar nanti Puhi bakalan gak gua kasih makan-makan nih Ada 3 3 4 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 8 8 9 9 minum ya Wah udah kayaknya udah pada enggak mau minta taruh freezer lagi jadi sekian dulu video makan kurban Idul Adha barengan puku sama Puhi nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya guys terus jangan lupa subscribe jangan lupa komen kalau ada pertanyaan terus yang banyak buatannya soal bikin video breeding dong nanti ya Insya Allah soalnya ini bentuknya vlog jadi gua hanya mendokumentasikan kegiatan gua bersama tegu-tegu gua aja jadi kalau emang waktunya breeding kita bakalan bahas breeding mau gagal mau nggak nanti ya kita lihat cuma untuk saat ini karena belum proses breeding jadi gua tidak eh membuat video breeding jadi untuk video breeding mungkin nanti di eh pencinta tegu yang lainnya ya Oke sekian dulu sampai jumpa di video selanjutnya dadah kita lihat ya dan Terima kasih telah menonton!